Kepulauan Yapen, Papua Salah satu tempat wisata yang indah ialah wisata Sungai Manainumi yang terletak di Kampung Yapan, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sungai Manainumi merupakan sungai terbesar di Yapen sebagai sumber air bersih untuk kota serui. Namun, sayangnya sungai ini mulai mengalami kerusakan akibat dari gelian C yang dilakukan warga. Sungai yang indah dengan pepohonan hijau, kecawan burung, kini hilang dan kami akan membawa pendengar melihat Sungai Manainumi yang saat ini dikembangkan menjadi tempat wisata yang indah mulai ramai dikunjungi warga. Pendengar perjalanan menuju Sungai Manainumi ditempu dengan jarak waktu 30 menit dari kota serui, melewati jembatan maupun pemukiman warga Kampung Mantembo dan sekitarnya. Pagi itu, suasana sejuk dan pemandangan asri memenjakan perjalanan kami menuju Sungai Manainumi di Kampung Yapan, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari kejauhan terlihat pria separubaya yang merupakan pengelola tempat wisata Manainumi. Naman Ambokari, pengelola tempat wisata menuturkan awal mula membuka tempat wisata Sungai Manainumi sejak tahun 2021 dengan modal 300 ribu rupiah. Kita menata sungai ini memang agak susah dan sulit untuk dibangun, tapi saya berupaya dari tahun 2021 saya dispensori oleh salah satu wartawan Ibu Agis yang sportif melihat bagaimana caranya kita mengelola Sungai Kaling ini sebagai tempat wisata, tempat pemandian bagi masyarakat umum. Oleh sebab itu, sejak tahun 2021 saya berupaya dengan modal dasar 300 ribu. Saya berupaya dengan 300 ribu hanya sekedar membelah papan untuk mengelola hal ini. Saya timbung jadi tempat pemandian, akhirnya dikunjungi oleh masyarakat kota, karena jangkauan antara kampung Iapan dengan kota memang jaraknya dekat. Akhirnya pengunjung juga sangat memadai. Dan lokasi ini saya bangun dengan susah payah. Dengan moto saya yang sementara saya pakai di sini, biar lelah, tapi tidak boleh menyerah. Karena alam ini kita lihat sendiri dengan mata bahwa alam kalau namanya kali tetap ada banjir. Jadi saya punya moto seperti ini. Membangun tempat wisata menggunakan bahan-bahan alam yang tersedia di sekitar Sungai Manainumi. Mulai membangun pondok tempat duduk atau para-para dengan berbagai spot foto disediakan. Untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Membangun tempat wisata sungai menurut nama Nambokari sangatlah sulit. Apalagi Sungai Manainumi kerap kali terjadi banjir. Hal ini membuat dirinya kesulitan menata tempat wisata tersebut. Meskipun demikian, moto Naman adalah biar lelah asal jangan menyerah. Lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Membangun tempat wisata Manainumi menurut Naman dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan karena Sungai Manainumi mulai mengalami kerusakan bahkan terjadi abrasi akibat dari pengambilan galience batu-batuan pasir yang dilakukan oleh warga. Sungai Manainumi yang dulunya terlihat biasa-biasa saja akibat dari terjadinya abrasi kini diubah menjadi tempat wisata yang indah. Tarif yang dikenakan bisa terbilang sangat terjangkau 15.000 rupiah. Untuk biaya parkir kendaraan, roda 2 motor 5.000 rupiah. Roda 4 mobil 10.000 rupiah. Tempat wisata ini juga menyediakan makanan khas Papua maupun spot foto yang indah. Sungai yang bersih, alam yang masih asri, memanjakan mata setiap pengunjung yang berwisata di Sungai Manainumi.